PEMBICARA 1 Belum pernah memenangkan gelar piala AFF, membuat dulu timnas Indonesia tak dianggap sebagai tim terkuat di ASEAN. Terkhusus jika dibandingkan Thailand dan Vietnam, Indonesia dinilai masih tertinggal. Namun tunggu, kipra timnas di babak kualifikasi piala dunia round 3 baru-baru ini sepertinya membuat rival-rival kita di ASEAN mulai punya sudut pandang yang berbeda. Banyak media-media di Malaysia telah mengakui bahwa Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN saat ini. Hingga terbaru, penyerang timnas Vietnam ikut mengomentari hal serupa ketika menyebut Indonesia sebagai tim terkuat di ASEAN. Lantas, apakah ini adalah momen terbaik timnas untuk menjadi juara AFF, termasuk saat menggunakan squad under 22? Seperti apakah peluang timnas Indonesia? Berikut rangkuman selengkapnya. Meskipun level timnas Indonesia telah meningkat dengan persaingan baru menghadapi tim-tim terbaik di Asia layaknya China, Bahreng, Australia, Arab, hingga Jepang, Namun, kita juga tidak boleh melupakan jika masih ada kompetisi menarik yang patut kita nantikan, yakni kompetisi piala AFF atau yang saat ini telah berganti nama menjadi ASEAN Football Championship. Kompetisi ini sendiri merupakan turnamen sepak bola antar negara-negara di Asia Tenggara, di mana turnamen ini pertama kali diadakan pada tahun 1996, dengan Thailand berhasil menjadi tim tersukses dengan 7 gelar juara, diikuti oleh Singapura dengan 4 trofi, Vietnam 2 trofi, dan Malaysia 1 trofi. Sementara itu timnas Indonesia yang sudah mencapai final 6 kali, belum sekalipun memenangkan gelar ini. Dan itu kenapa di level ASEAN, selama ini Indonesia dinilai bukan sebagai tim terkuat, sebelum akhirnya revolusi timnas Indonesia memberikan pengakuan berbeda saat ini. Jadi, kiprah Indonesia di round 3 babak kualifikasi piala dunia sendiri sukses mencuri perhatian rival-rival kita di Asia. Pasalnya, selain Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang bisa menembus round 3, penampilan Indonesia yang juga dinilai luar biasa, 6 poin yang sudah didapatkan Indonesia, terkhusus usai mengalahkan Arab Saudi, membuka peluang Indonesia ke piala dunia terbuka. Dan itu membuat sorotan makin banyak menuju ke timnas, seperti dari media-media di Malaysia, Vietnam, hingga Thailand. Lihatlah bagaimana sorotan salah satu media besar Malaysia, Ad Harimau Malaya, menyoroti kemenangan timnas atas Arab. Atau mungkin akun TigerMalaya.my, yang menuliskan pengakuan soal timnas Indonesia yang disebut sebagai Raja ASEAN sebenarnya. Dalam caption komentar, ia menuliskan, pasukan Indonesia bukan sahaja mendapat kemenangan ke atas Arab. Namun, begitu inilah Raja ASEAN sebenarnya, karena mencipta sejarah dengan 6 mata dalam tangan ketika ini mengatasi Thailand yang hanya mendapatkan 3 mata sahaja dalam round 3 KWC. Dari Vietnam, ada ulasan dari media The Tao yang menyebut Indonesia telah memucahkan rekor Vietnam di round 3 dalam hal ini rekor poin. Sedangkan dari Thailand, mereka juga menyoroti keberhasilan Indonesia mengukir sejarah tersebut. Menariknya, dari banyak komentar, kita menemukan bahwa banyak penggemar Thailand yang cukup bangga dengan keberhasilan timnas Indonesia. Seperti beberapa komentar berikut ini. Indonesia adalah kebanggaan masyarakat ASEAN. Ayo pergi ke piala dunia. Sedangkan Thailand, mereka baru memastikan hasil imbang dengan laos di kandang sendiri. Dan memiliki gaya punggung cantik yang sama seperti sebelumnya. Tulis akun Insinyurin Tong di kolom komentar. Tak heran jika hasilnya lebih baik dibandingkan Thailand dan Vietnam. Pemain Indonesia kelas Eropa lebih baik dari negara manapun di ASEAN saat ini. Tulis ton jakrapun siri silk. Bersorak untuk orang Indo. Cemburu sama aku, tapi aku bersorak untukmu. Haha. Piala AFF 2024 sendiri nantinya akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Nantinya akan mengadopsi format kandang-tandang sejak babak grup. Artinya, tiap tim akan mendapatkan keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri sekaligus tantangan bermain di markas lawan. Dalam pembagian grupnya, Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, Timor Leste akan ada di grup A. Sedangkan di grup B akan diisi oleh Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, Laos. Untuk jadwal, timnas Indonesia akan memulai kompetisi dengan partai tandang menghadapi timnas Myanmar sebelum bermain di kandang kontra Laos. Kembali bermain tandang menghadapi Vietnam dan terakhir bermain di kandang menghadapi timnas Filipina. Tim yang menempati posisi pertama dan runner nanti akan lolos ke semifinal dan bakal memperebutkan tiket ke final untuk menjadi juaranya. Di AFF tahun ini sendiri menariknya Indonesia tak terlalu berambisi untuk menjadi juara. Ketika pelatih Shin Taeyong hanya akan menggunakan para pemain under 22. Artinya, coaching sepertinya lebih menggunakan turnamen AFF untuk memunculkan bakat-bakat muda. Meski di sisi lain, coaching juga dipastikan akan memanggil pemain timnas senior yang berusia di bawah U22. Seperti Ivar, Rafa Strike, Justin, hingga Marcelino Ferdinand, Sananta, hingga Hoki Caraka. Meskipun semua itu juga akan tergantung pada keputusan tim masing-masing apakah akan melepas yang pemain atau tidak. Tapi menariknya, meski sudah dipastikan bakal menggunakan pemain U22, striker Vietnam baru-baru ini menjelaskan jika Indonesia akan jadi rival paling kuat di ASEAN saat ini. Apalagi setelah ia melihat Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Indonesia, seperti yang semua orang, adalah salah satu jang maat في Indonesia. Năm ini, mereka akan menarik bekerbada dalam setengah tersebut. Chia terlihat mereka beri keputusan tersebut dalam neraka World Cup 2026. Dan menarik, mereka akan menang beri keputusan tersebut untuk Arab Saudi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya jadi itulah teman-teman, cerita seputar piala AFF atau ASEAN Football Championship. Dimana meski Indonesia selama ini belum pernah juara, namun keberhasilan Indonesia berprestasi di kancah Asia telah membuat negara-negara lain mengakui. Jika Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN. So ini berarti, juara AFF gak menentukan bahwa tim itu adalah tim terkuat. Saat sebaliknya, prestasi di kancah Asia akan lebih diakui. Paham kan sekarang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!